Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang Panas Jopo Jeru Singkatannya Pajero Nah kali ini kita punya stok diesel cumi-cumi Masih standar ting-ting masih original Pajero Sport Tipe Exit VGT Tahun 2013 pemakaian 2014 Salah satu stok jualan mobil bekas Dari Garasi Mobil Semarang Yang ada di belakang ini bosku Nah buat teman-teman yang cari Pajero Bisa diboyong unit ini Nanti kita akan perlihatkan Sekilas proses ketika mengolah mobil ini Dari awal hingga akhir Jadi kemarin mobil ini ada beberapa PR Yang kita bereskan yang pasti kita jual siap pakai Ada bodi lecet sedikit lah Di over fender Di bumper bagian bawah Kita lakukan sepet Terus kita service general check up Fungsi utamanya service general check up itu adalah Agar mobil siap pakai Karena kita nggak tahu bos Mobil bekas itu tidak ada yang sempurna Dengan kekurangan mobil bekas itu Di tangan GMS kita olah sedemikian Karena agar sesiapa pakai mungkin Finishingnya Pastinya kita butuh sentuhan Aesthetik seni kecantikan ya Nah unit mobil ini juga kita sentuh Seperti wanita lah Wanita perlu diperma Mobil pun perlu diperma Kita finishing salon detailing Nah nanti kita akan review Hasil akhirnya di akhir video ini Oke bosku Tonton video ini Sampai habis Buat teman-teman yang minat unit mobil ini Boyong unit mobil ini Whatsapp aja ke nomor yang ada Disediakan di kolom deskripsi Channel youtube garasi mobil semarang Oke bosku Disini garasi mobil semarang Jangan lari Oke bosku Jadi unit Pak Zero ini Langsung kita treatment Untuk servis general check up Dari divisi bengkel mesin GMS Nah ini sudah setengah hari Tadi sudah di check up Apa saja spare part yang perlu Peremajaan dari kaki-kaki Rem pat roda Sama mesin Sudah dilakukan sama Check up sama pendekar ini bosku Bagaimana Pak Yedno Rem aja rem dulu Fokus ke rem Remnya tipis ya Nah kampas remnya tipis Ini yang depan Sama yang belakang juga ya Tipis Nah ini kita ajukan penggantian Kampas rem baru ya Mitsubishi motor Kampas remnya Depan belakang kita ganti baru Terus li Kaki-kaki Aman ya Bull join Rack and Long tie rod Semuanya aman ya Terus Setelah itu Setelah dibongkar Intek manipul li Ternyata kotor banget Kotor Kotor parah ini Sampai Saluran Saluran pernafasannya EGR nya sampai kayak gini Buntu nih Salurannya itu Kerak-kerak ya itu ya Nah ini teman-teman bisa lihat sendiri Nah ini Kerak-keraknya seperti ini bosku Waduh Bisa buat bedaan ini li Nah ini nanti kita treatment Mobil diesel di kami itu Intek manipul Pipa EGR Trottle Kita lepasi Kita bersihkan Nah setelah di check up itu Beberapa spare part yang perlu Peremajaan Fan belt juga Ganti li Ini fan belt yang lama Sudah pecah-pecah Sudah pecah-pecah Ini fan belt yang lama Sudah mulai pecah-pecah Sudah getas karetnya Sudah tipis Terus setelah itu Peremajaan dari Oli mesin PTT 1030 Karena mobil ini Kilometer masih 120 ribuan Terus brake cleaner Karburator cleaner Ini diesel purging ya ini ya Nah ini untuk Membersihkan nozzle-nozzle Nanti di finishing akhir Terus ini filter solar yang lama Filter solar yang baru Nanti kita ganti Terus ini filter oli Ini filter udara Juga kotor ya filter udaranya ya Sama Mengganti radiator coolant Nah ini sudah kita treatment Sedetail itu Di unit mobil Pajero ini Nah Radiatornya Di servis Dibersihkan ya Dikoroin ya Nah inilah Treatment Pajero yang kami terapkan Di unit mobil Salah satu stok jualan kami Jadi teman-teman yang beli mobil Di GMS Pastinya nanti Dapat mobil sudah Siap pakai Ini sudah di servis pak Nah ini tadi sudah di serviskan Ke tukang radiator Dibersihkan dalamnya Dikorokin ya Nanti kita akan pasang lagi Sama ganti air coolant baru Terus itu Oli yang lama Sudah di kuras Jadi itulah treatment Di divisi penggal mesin GMS Bagaimana kita Mentreatment Pajero ini Sesiap pakai mungkin Jadi pembeli tinggal pakai aja bosku Oke bosku Jadi kali ini Proses selanjutnya Ke proses salon detailing ya Jadi salon detailing Di GMS itu Jok Tiga baris ini Kita lepasi semua Agar detail Nyalon hingga Karpet bawah Nah ini teman-teman Kita perlihatkan Beberapa obat Yang kami gunakan Di eksterior Step pertama Kita menggunakan Mezirna Heavy Cut Compound Grade 1000 Dan step kedua ini Ada dua botol Racikan kami sendiri Nah nanti Untuk step akhir Kita menggunakan Maguire Detailer Ultra Polishing Wack Nah untuk di interior Kita juga menggunakan Beberapa obat Anti noda blasting Dan juga D10 itu Untuk membersihkan Kotoran-kotoran Yang membandel Di interior Nah ini tim salon Dan kami Proses salon Dari eksterior Interior Hingga ruang mesin Bosku Nah kebetulan Ini unit mobil Ketika kita lepasi jok Keliatannya Bahwa unit mobil ini Sudah dilengkapi Peredam full Dari lantai dasar Hingga Pintu-pintu Dan Lambung belakang Bosku Sudah dilengkapi Peredam semua Bosku Nah ini tim salon interior Membersihkan Bagian interior Dalam Detail Agar nanti Konsumen terima unit Sudah clean Dan bersih 3 2 1 And you can see Oke bosku Jadi tadi teman-teman Sudah lihat ya Bagaimana Sekilas Dari penampilan Pekerjaan kami ya Mengolah unit mobil ini Sesiapa kayak mungkin Nah kali ini Kita review Hasil akhir Dari Pajero Sport ini Dari eksterior Interior Mesin Dan kondisi tulangan-tulangannya Ya bosku Nah Pertama kita bacakan dulu Untuk kondisi Plat nomor Ini plat lokal Plat AD Tahun 2013 Pemakaian 14 Jadi kalau lihat Fakturnya itu Pembeliannya 2014 Tapi NIK nya 2013 Tipe VGT ya VGT 2013 2014 Nopol AD Solo Ini bosku Pajak panjang Bulan 9 Kelengkapan Full set ya Kilometer Mobil ini Sekitar 125 Rp Nah ini kita putari dulu Eksteriornya Biar teman-teman melihat Bagaimana penampilan eksteriornya Dan Mobil ini juga ada nilai plusnya Di kondisi ban Empat-empatnya baru 2023 Yokohama Punya merek itu Yokohama Minimal Satu ban itu sekitar 1,8 Kali Empat ban itu minimal Kalian Ngerogot Kantong Hampir sekitar 7 jutaan ya 7,5 juta Ini ban baru loh bosku Masih perawan Masih ting-ting nih loh Ya Ini kalau dimasukin jari Itu masih masuk Ini satu jari nih loh Masih perawan ting-ting bosku 2023 Mana ya kode bannya nih 2023 bosku Empat ban baru Nah ini kita perlihatkan Spek dari mobil ini Ban empat baru Sudah diservis Lajat-lajat Sudah dipereskan Langsung salon detailing Kita putari dulu Kondisi eksteriornya nih Teman-teman Biar ngeliat Buat teman-teman Yang kemarin-kemarin Nyari pajero Nggak kebagian Di GMS Bisa diboyong Unit ini Baru tayang ya Bisa diboyong Nah ini kita perlihatkan Eksteriornya ya Warna hitamnya Kalau mucubisi itu bagus Bener-bener glossy Pantulannya nih Teman-teman bisa lihat sendiri Sudah glossy banget Nah eksteriornya sudah lihat detail Lanjut ke bagian ruang mesin Kita perlihatkan tulangan-tulangannya Sama kondisi mesinnya Kita buka dulu kap mesinnya Nanti kita review Kondisi tulangan-tulangannya bosku Nah ini teman-teman bisa lihat Baut kap mesin Belum pernah bukaan nih bosku Ya Baut kap mesin Belum pernah bukaan Bener-bener masih Ori ting-ting Siler-tiler Dari kap mesin Masih original Peredam kap mesin Juga masih bagus Ini kita perlihatkan detail ya bosku Ini baut kap mesin Belum pernah bukaan loh bos Ya Terus Kondisi afron Bullhead Headlamp Belum pernah bongkaran Ya Afron Bullhead Masih original Titik kelingan pabriannya Masih utuh Ya bosku Bisa dilihat sendiri Speedol checklist pabriannya Di baut Apa ini Power steering aja nih Baut power steering tuh Ada speedol checklist pabriannya Masih Belum luntur ya Speedol checklist pabriannya nih Di sensor ABS Di block filter udara Di cover Timing bell Terus di ini Selang Intake Bener-bener Masih Terjaga Belum luntur Padahal kelasnya mobil Usianya nih Temen-temen lihat sendiri Usia lebih dari 10 tahun loh bos Kilometer 125 ribu Terhitung mobil yang Low KM Dan ini sudah Ada tambahan Extra fan ya Jadi ini sudah ada tambahan Extra fan di bagian Depan kondensor AC Oke Kita lanjut Dengarkan suara dieselnya Kita nyalakan Bener-bener garing Suaranya nih Suara khas diesel Mitsubishi DID Common Rail Gas 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 Suara turbo nya bekerja Ketika RPM 2000 ke atas Kita tarik stick oli Kita perlihatkan Garing Garing Tidak ada Ngobosnya Terus kita buka Tutup oli Tidak ada asap Tidak ada muncratan oli Bener-bener garing Mesin Mesin bener-bener istimewir Nah ini teman-teman sudah melihat sendiri Spek Kondisi mesin Kondisi mesin Yang pasti kita servis Sudah kita perlihatkan juga videonya Tulangan depan sudah kita review Ban Sudah kita review Eksterior sudah kita review Lanjut ke bagian tulangan-tulangan sampingnya Nah ini pintu-pintu samping ini kita perlihatkan Ya Utuh semua Silernya pintu ini Kita Ketika kita Pencet sama kuku Ngecap ya Terus ini Pernah guling gak mas Robby Diliatin Aduh dibukain bro Pernah guling gak mas Robby Mobil ini Depan aja gak pernah ditabrak Atau ciuman mantan Apalagi guling Kalau guling itu Bagian gini biasanya sudah gak presisi Sudah kerengan Sudah las-lasan Ini titik kelingan pabriannya Gak bisa nipu Teman-teman bisa lihat sendiri Siler Samping Pintu Masih original semua Ini titik kelingan pabrian Kita perlihatkan Kalau guling ya Ini mobil ini guling Dek gini kan biasanya pilar Atas itu biasanya sudah Gak presisi Tapi ini dilihat sendiri Masih presisi semua Ini spare part servicenya kemarin Ketika kami servis Bukti autentiknya Nih kita lihatkan nih Oh kayak gini bos Halo Nih Siler pintunya nih Original Jadi bener-bener kita review detail Jadi konsumen dari jauh-jauh Kalau ngelihat video detail Kayak gini puas Lengkap detail Mobil Dijual dengan Di servis Mesin General check up Salon detailing Kalau ada lecat Diberesin Terus di review Lengkap Dari bagian depan Tulangan Mesin Interior Kelengkapan Kondisi ban Bagaimana Meragukan garasi mobil Semarang Nih Laut bagasi Belum pernah bukaan Titik kelingan pabriannya Bagasi ini Masih original semua Terus sealer dari bagasi Ya ini handle-nya Speedhole checklistnya Pabrikan masih ada ini Ini baut handle bagasi Juga belum pernah bukaan Bener-bener Kita perlihatkan detail Bosku Nah Ye Ragu Dengan spek GMS Direview sedetail ini Bosku AC Plafon ducting ya Setiap baris ada dua biji Jadi Dinginnya merata Hingga ke belakang Nah ini sudah kita review Tulangan-tulangannya Lanjut ke Interiornya Jok Basicnya memang kulit ori Baris kedua Masih bagus ya Nggak ada yang pecah-pecah Terus Kelengkapan full set Kunci ada dua Kasih lihat bro Kunci ini bro Kunci ada dua itu BBKP faktur lengkap Kunci dua Ini kunci dua Buku servis Buku manual Tas Mitsubishi Semuanya lengkap Ini bosku Nah ini kita lihatkan Detail Spek dari Interiornya Biasanya itu Jok supir Pantat sebelah kanan Kalau kulitnya itu Penyakitnya Pecah-pecah Tapi ini masih bagus ya Nggak sobek juga Kondisinya masih bagus Setir juga masih originalnya Ini Masih retriman nori Kalau VGT Dia MIDnya Di bagian atas ya Kalau yang sebelum VGT MIDnya Di bagian bawah Jadi seperti itu Kilometer Real aslinya 128.000 Kondisi Semua All kelistrikan Normal ya bosku Kondisi All kelistrikan Normal Tidak ada Malfunction Tidak ada error AC dingin Power window Normal Sensor-sensor Semuanya normal Jadi itu saja bosku Review lengkap Pak Jiro ini Yang minat Hubungi saja Whatsapp yang Sudah kami sediakan Di kolom deskripsi Channel Youtube Garasi Mobil Semarang bosku Thank you Kita tutup dengan salam Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Oke guys Thanks Udah nonton Channel kami Garasi Mobil Semarang Untuk kalian Jangan lupa ya guys Untuk klik Subscribe Button And hit the bell icon Biar kita Semakin Coyah Like comment and share See you next time Sampai jumpa 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 Sampai jumpa